Peredaran uang di tengah laut Kepulauan Karimata kini diperkirakan berkisar 4 miliar per minggunya. Uang tersebut sebagian besar bersumber dari hasil laut nelayan Kepulauan Karimata yang dijual kepada Tengkulak dan dibawa ke luar kalbar. Ini mendapatkan informasi dan mencari informasi, mendapatkan bahwa informasi di Karimata ada potensi hasil berikanan yang sungguh luar biasa. Dari pihak yang memberikan informasi itu sampai mengeluarkan statement bahwa peredaran uang di tengah laut, bukan di darat, itu sekitar 4 miliar per minggu. 4 miliar per minggu. Itu dari data yang dia peroleh, informasi ke saya. Kemudian dari situ kami menyampaikan informasi ke Pak Bupati Kayo. Dan ditindaklanjuti Pak Bupati, Pak Kajari, Setapang, dan Lanal untuk berembuk, untuk menciptakan bahwa perlaksananya kegiatan yang keluar. Masing-masing mempunyai kegiatan. Selain itu juga kita untuk mengedukasi masyarakat-masyarakat yang selama ini mungkin melaksanakan penangkapan ikan dengan cara yang tidak baik, kita juga memberikan mereka opsi lain. Jadi kita carikan budidaya lain yang kiranya tidak merusak lingkungan. Karena itu, warga Kepulauan Karimata sangat berharap adanya tempat pendingin bagi ikan maupun cumi-cumi sehingga bisa mengangkat perekonomian mereka dan sebagai pemasukan PAD Pemkap. Dalam satu hari ketika tangkapan nelayan banyak, mereka bisa mendapatkan kurang lebih 1 juta per malam. Maulid Pond TV memberi tekan.